Oke selamat datang di channel gue lagi guys, thank you udah nonton Nah kali ini gue mau bereksperimen sama temen gue Temen gue ini, kalian tau Dia belum bisa motor kupling Artinya motor dia metik Terus dia gak pernah sama sekali nyentuh kupling Nah gue punya ide Ide nya dia juga sih sebenernya Mau ngerusak motor gue Jadi gue ngasih Pinjam motor kesayangan gue Itu untuk orang yang belum pernah Pake kupling sama sekali Nah kira-kira belajar Langsung ini buat kalian juga nih Yang misalnya pengen motor ini tapi belum bisa Nah kira-kira belajar ini gampang gak sih Kupling tuh gitu kan Motornya langsung ke R15 Yaudah kita liat aja Kita coba dan bismillah Kita harus berdua dulu Semoga motor gue melakukan apa-apa Karena kalau kenapa-apa Wah Konyol Tapi oke lah Gak bakal kenapa-kenapa Oke Langsung aja Ini gue jelasin setahu gue aja ya Kalau misalnya beda kata-kata atau beda istilah Ya mohon maaf Jadi ini cockpit Ini tuh cockpit ya Ini handling blue Gitu kan Disini biasa Kayak sama di Matic Ini ada gas Oke Ini ada rem Ya Disini ada kupling Nah yang ngebedain sama Matic itu Di sebelah kiri Tuas ini tuh Fungsi Untuk kupling Kalau di Matic Dia rem Belakang Ya Oke gitu Nah disini ada Ini Ini gak perlu gue jelasin dulu Ya Yang Nah Tombol ini Tombol ini tuh Untuk matiin kelistrikan Jadi kalau misalnya Motornya nyala Lo pencet ini Dia otomatis mati Tanpa Lo harus Ceklekin kunci ya Bahasanya ceklekin Oke Ini gak perlu gue jelasin Nah ini starter Oke Lo kalau misalnya Mau nyalain Lo tinggal nyalain ini Nih Begitu tuh nyala Langsung di starter Kok gak bisa Oh iya Karena ininya Off Off Terus nyalain lo Bakal bisa Oke Mati Nah itu aja deh Simple Nah Kalau Oke step pertama Langkah pertama Ya tentu aja Lo nyalain dulu Motornya Ini posisi netral Kalau N disini Dia posisinya netral Oke Nah Gimana cara Lo jalan motor ini maju Dia harus menggunakan gigi Per gigi Ke gigi satu Itu adalah step awal Menjalankan motor kupling Oke Digi satu caranya gimana Lo pencah Lo tekan Atau tarik Tuas kupling Sampai mentok Ya Nah Ini tetap Keep Atau di hold Nah Cara masukinnya Lo lihat kaki gue Ke bawah Nah Kita masukin gigi satu Itu ke depan Oke Ada munduran deh Nah Nah ke depan Setelah masuk Disini Ada Ada keterangannya Ini gigi satu ya Nah Oke Agak jauh Ketika lo mau majuin Ya Maju pelan-pelan Lo harus singkron Antara gas Sama lepas kupling Oke Nah Majunya gini Karena lo mesti belajar Otomatis gas Sama remnya harus lo pegang Pakai satu jari aja Biar gampang Oke Lo harus tau dulu nih Kapan kupling itu bisa mati Kapan kupling itu tetap hidup Oke Caranya gimana Tuas yang lo pegang ini Lo lepasin pelan-pelan Nah Kalau maju Segini Nah gitu aja bisa maju Oke Nih pelan-pelan lagi ya Tanpa Tanpa gue harus Mencat gas ya Itu udah maju Nah Ketika lo udah Udah Feelnya dapet Ya Kupling ini Nah lo sinkronkan sama gas Jadi Lo buka pelan-pelan Gasnya juga Pelan-pelan Nah Sampai maju gini aja Sampai maju gini Pelan-pelan Nah Oke lo mau coba langsung Oke 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 Gue agak deg-degan sih Gila Ini motor Motor kesayangan gue Dia pake belajar Lo bismillah dulu Jangan sampe kenapa-napa nih Motor kesayangan gue Ini serius gue belum bisa Serius ini gue belum bisa Demi apa? Demi Neptunus Serius lo demi apa? Lo gak bisa Serius Demi Neptunus gue belum bisa Bener ya Demi Alec Gak boleh gitu pak Nanti netizen Ada yang Comment Lo dicer abis-abisan Gini aja deh Jujur-jujuran Lo pernah gak Megang atau Coba jalanin motor Kupling Belum Bener Bener Serius Serius Jangan sampe ntar gue dibilangin Settingan nih Beneran ini Bener ya Karena motornya tuh Motornya Matic Oke Sip Sekarang Gue coba dulu Nyalain dulu Oke Starter Oke Udah lancor Loh ya Starter doang ya Oke Terus nextnya Kupling Nah Lo tetep pegang Yang situ Yang Krem depan Tetep pegang Oke Tapi Jangan dipencet Oke Nah Kuplingnya Lepas pelan-pelan Kaki lo siap-siap Kaki lo siap-siap Yang kanan-kiri Siap-siap ke bawah Nah Lepas pelan-pelan Kuplingnya Pelan-pelan Pelan-pelan Gasnya Jangan dulu Digas Oke Ulang Nah Kalau misalnya Lo mau ngulang Ini harus dinetralin dulu Cara netralinnya? Ya dulu Buka dulu kuncinya Nyalain dulu Oke Nah Itu kelihatan Gearnya Itu gear Satu Lo pencet Kupling Nah Giginya Giginya Nah Lo congel Setengah Nah Conkel setengah Oke Untuk gigi Netral Bisa lo ya? Ya Oke Gigi satu dulu Oke Nyalain Oke Nyalain Nggak usah di Gerung-gerung Lo belum bisa Lepas kupling Pelan-pelan aja Dulu Oke Yo Rusak Nanti Motor gue Lupa Netralin dulu Nggak usah dimatikan Nggak usah dimatikan Mesinnya Pencet dulu Kuplingnya Netralin Setengah Eh kok kedua sih? Kedua Yaudah setengah Turun Netral Oke Sop Sip Oke Dahl Nyalain Jangan lupa lo Inti satu Letak Lepasin pelan-pelan Kuplingnya Kupling Oke Biar dia maju Pelan-pelan Yuk Coba Pelan-pelan Ngerti 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 Oke Sekali lagi salah Lo dapet piring ya Tapi gue lempar Muka lo Coba Coba Ngalain Bismillah dulu Oke Sip Pelan-pelan Lo kayak Mapah deh Kayak naik sepeda Mapah Pelan-pelan Nah Nah Kayak gitu Kaki lo napak Su Nah Oke Pelan-pelan Yuk pelan-pelan 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 Terus Terus Anjir gue jali Terus Pelan-pelan 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 Terus C'mon man C'mon Ya dulu gak usah di So fucking easy Ya Bukan Lu ngapain Lu ngapain terus Dipencet kuplingnya Cuy Nanti mati Ya gak gitu juga Nanti kupling gue habis Netralin dulu Netralin Setengah Cowoknya ini setengah Cowoknya ini setengah Gak dapet Setengah Pakai hati Gak dapet Setengah Itu satu Setengah Gak dapet Serius Aduh Rusak gigi gue Nah Turun ke bawah Setengah Dipencet setengah aja Setengah Astaga Astaga Nah Setengah 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 Gas Gas Wah Udah capek ini Oke Nah Oke Bisa ya Terus 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 sana Udah 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 Kebawah Kebawah Kan Nah Lo jalan dulu Udah Udah jalan agak lama Pencet kuplingnya Congkel Giginya ke atas Jalan agak lama Pencet kuplingnya Congkel Si giginya ke atas Nah Sampai gigi dua Oke Nah Kalau Kalau misalnya Udah gigi dua Baru ini Lepas Oke Ini nasi nahan Nih Nasih Yuk Gigi satu Cus Lama Oke 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 Pelan pelan Jangan kebecek Oke Terus Ini ke gigi dua Iya Gigi dua Kuplingnya Pencet Terus Congkel ke atas Karena Lebih keren tuh Turut Bangga jalan Iya Oke Udah Udah pindah nih Udah pindah Udah gas Sip Rem Rem Jangan ceng-ceng dulu Ah Capek gue Lari-lari Oke Begitu Jadi Ini Ini This is First time Oke Lo nyobain Motor Kupling Bentar 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 Ini Netralnya Susah nih Serius Sengah 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 Sif Oke Oke Jadi Oke Gimana rasanya Keliatan kan Keliatan betapa Bodohnya gue Bukan Lu bodoh gak masalah Tapi gue deg-degan motor gue Oke Gimana Gimana Perasaannya Gimana Gimana Jadi Sulit Jadi Kalau Pelan tuh Intinya tuh Kupling Kalau mau berhenti Atau mau maju Pelan dulu tuh Intinya kupling Iya kan Terus Apa lagi ya Itu sih Intinya sih Kupling Kalo udah lepas Kuplingnya lepas juga Kalo udah Kenceng mah Santuy Mantap ya Alhamdulillah Ya Allah Motor Sabiru gue Kenapa-kenapa Si ganteng ini Kayak gitu deh Jadi Gimana Buat pemula Worth it gak Langsung beli ini Bisa sih Kalau ada duitnya Oke Gak masalah ya Belajar Gak masalah ya Belajar Kayak Belajar Alat musik lah Tidak itu Piano Atau main gitar Kan kita Meraba-raba Dulu gitu Kita pasti masih kaku ya Misalkan kalo main gitar Si jarinya sulit Ya juga kan Kita jarinya Sulit nih Apakah harus Lepas kupling Apakah harus Ditahan Ya gak Iya gitu sih Terus yang paling sulit Terakhir Buat gue sendiri sih Apa tuh Ini sih Si giginya Giginya Oke Naik setengah Turun setengah Naik satu Turun satu Sebenernya gampang sih Cuman itu Karena Sering kehujanan Motor Kalau misalnya Awal-awal gue ganti Oli sih Itu mulus banget Kayak gak susah Cuman tinggal Congkel doang Cuman itu Karena sering kehujanan Jadi gitu Oke Jadi Gigi tiga gimana? Hah? Gigi tiga, empat Ya terus ke atas Jadi Untuk awal Gigi satu Ke bawah Seterusnya Sampai gigi enam Ke atas Nah Turunin gigi Ya ke bawah Nah kalau udah di lima Atau di enam Itu Lima kali Enam kali Ya Nah Semakin tinggi Gigi lo Kalau misalnya Jalannya semakin Lambat Semakin pelan Itu gak bisa dipakai Bakal mati-mati terus Karena berat ya Jadi kalau misalnya lo Dari start Atau gak lampu Ada macet Itu lo pake Gigi satu atau dua Gak bisa lo pake Gigi empat atau lima Kalau kondisi macet Oke Oke Next Kita belajar lagi Ke jalan yang lebih jauh Gue pake gopro Oke Jalan raya ya Jalan raya Bukan jalan komplek Ini kan komplek Sumeringah banget Ini demi Buat kontennya Azhar Hayri Serius Gak juga sih Ide nya dia sih Kalau ada kerenpahan apa Gue nangis dulu Oke Nah menurut kalian guys Kira-kira Untuk pemula Cocok gak nih Ya Kalau misalnya buat dia sih Cocok Ini beneran ya Dia gak pernah bawa Motor Kupling Gak pernah bawa Terus nyoba juga Paling nyoba kayak tadi Mati-matian Belum sampe jalan Yang tadi Tadi tuh udah Perkembangan Salah satu perkembangan Di hidupnya lah Dia bisa jalan kesana Jadi ada kemajuan lah Dalam hidupnya kita Oke Nah Kalau misalnya Kalian pengen komen Comment aja Saran Terus gue bikin konten apa lagi Nanti part 2 nya Kita ke jalan yang lebih ini ya Oke Tapi gue harus pastiin dulu Lo bisa gitu Di komplek minimal Bisa kan Kalau ke jalan Terus lo panik Di klakson truk Ya kan Panik lo gas Waduh Jalan raya konflik dulu aja Ini kan masih-masih sekat-sekatnya Oke asep deh Oke gitu guys Thank you udah nonton Thank you banget udah nonton Comment-komen kalian itu Menginspirasi gue Untuk bikin konten selanjutnya Jadi jangan lupa Comment Like Dan share juga Oke Gue juga pengen punya Motovlog sih Gue pengen jadi motovlog Cuman gue belum punya Duitnya untuk beli GoPro Jadi mungkin gaji dari Youtube pertama Gue bakal beliin GoPro Jadi gue nanti Lebih sering upload video Di jalan raya Ya betul Oke See ya Thank you Pan Ada ingin gue juga nanti Promo Iya ntar gue Ntar gue ituin Oke thank you Bye